Halo, selamat datang di video Galastis Di video kali ini aku mau bahas tentang event Garuda Lebih tepatnya itu gimana cara dapetin Garuda Chess secara gratis Biar bisa profit kan Di video kali ini sebenernya mau buktikan aja Apakah bisa dapetin Garuda Chess dari mancing Ya, kalian nonton video ini supaya habislah biar bisa dapet jawabannya Kalau kalian nonton video ini Harusnya masih ada 1 hari sih Kan eventnya itu kan tanggal 17 Agustus mulainya Video ini aku rekamnya itu tanggal 18 Harusnya video ini uploadnya itu tanggal 19 Jadi masih ada sisa 1 hari sih Kalau kalian mau cepat ya mancing segera lah Soalnya dari mancing itu bisa dapetin 2 jenis Kalau kalian hoki Bisa dapetin yang Garuda Chess biasa Di hari pertama itu Garuda Chess biasa itu 35-40 WL Di hari kedua harganya itu turun jadi 25 WL Di hari ketiga aku gak tau nih harganya berapa nih Kalau harganya masih mahal Ya masih worth it lah untuk dicoba kan Kemudian kalau kalian dapetin yang golden Yang mahal Itu di hari pertama harganya 550 WL Di hari kedua ini pas aku rekam video ini itu harganya 3 DL 50 WL Jadi ya kalian coba pikir lah Kalau kalian bisa dapetin yang golden Bisa lumayan kan beberapa DL Kalau aku baca di Grotopia Wiki Cara untuk mendapatkan Garuda Chess itu ada beberapa cara Yang pertama itu beli di store dengan harga 25 ribu gems Itu gak profit kalau kalian beli dari sana Kecuali kalau kalian udah siapin banyak gems Ya itu beda cerita lah Kemudian cara untuk dapetin Garuda Chess itu juga dari mancing Kemudian bisa dapetin dari Surgery Bisa didapatkan dari Startopia Ya cuma beberapa cara aja sih Jadi yang paling worth it menurut aku sih mancing sih Soalnya kan modal untuk mancing itu kan murah banget kan Kalau kalian mau mancing pakai bed yang aku lakukan ini Ini kan murah kan 25 per WL Kalau kalian mau mancing yang lebih murah lagi Banyak loh bed yang harganya itu 200 per WL Jadi modalnya bisa 1 WL kalau kalian mau Dan disini dibilang Any bed ya Jadi bednya itu bebas Jadi pakai bed apapun Ada kemungkinan ketika kalian mancing Dapetin Garuda Chess Ya ini gak bisa aku buktikan Karena aku gak coba semua bed Jadi kalau kalian ada mancing di event Garuda Coba komen di bawah Kalau kalian roll quest fishingnya itu level 9 Atau semen ke atas Saran aku pakai yang stream lure sih Ya soalnya bisa dapetin min kan Kalau roll quest fishing kalian level 9 Karena disini roll quest aku Ya level 4 atau 5 ya Jadi disini aku lebih kejar ozenya sih Primordial use Jadi ya aku pakai bed ini glowing Namanya itu uranium glowing lure Kemudian disini aku juga ada siapin deto Ini aku beli 3 WL each Kalau kalian nonton video galastis beberapa bulan lalu Tentang mancing Sebenarnya aku udah kasih tau sih Mancing pakai uranium lure Ini bisa profit Ya profitnya juga lumayan Jadi kenapa tidak aku mancing sekarang Kalau hoki ya bisa dapetin Garuda Chess Itu mirip kayak bonus aja lah Extra profit kan sebenarnya Jadi kalau dapet gak dapet Aku juga tetap profit dari primordial use nya Kalau aku cek sekarang Harga primordial use itu 5,5 Aku gak tau ini murah atau tidak Atau murah atau mahal ya Aku gak tau sih Intinya modal aku itu kecil banget Apalagi kan galastis punya tackle kan Jadi bed yang ada disini itu gratis Kalau kalian gak ada roll quest fishing Atau roll quest fishing kalian itu masih belum level 5 atau 4 Yang gak bisa dapetin primordial use Saran aku mancing di air es sih Mancing di air es pakai mega pellet Itu juga oke kan Bisa profit dari si urchin yang harganya 2 per WL lah Jadi oke lah lumayan lah Itu gak jelek-jelek amat Kemudian disini aku akan bahas tentang rod yang dipakai Disini kan aku pakai liko tuh Tadi udah dijelaskan Liko itu untuk kesempatan aja bagus kok Kemudian kalau kalian mau pakai yang lain itu Yang lebih mahal dikit itu Yang rainbow Yang magical Nah itu lumayan mahal Itu juga recommend banget Bagus juga Kalau golden itu kayaknya kurang lah Golden gak terlalu guna kan disini Kemudian Thanksgiving jangan dipakai ya Thanksgiving itu dapetin ikan terus Kalau di hari biasa Pakai Thanksgiving rod itu bagus Bisa dapetin ikan perfect terus Bisa dijual ikan perfectnya Tapi di video kali ini Objektif aku itu mau dapetin Garuda chest Mau dapetin golden garuda chest Karena golden garuda chest Dan garuda chest itu termasuk hadiah Termasuk ikan Jadi ya logikanya sih Harusnya jangan pakai Thanksgiving deh Soalnya kan Thanksgiving kan dapetin ikan terus kan Disini aku dapet Garuda chestnya Kalau kalian lihat disini Tadi aku dapet Satu aja ketika kita mancing Ini satu lumayan loh Berharga banget loh Garuda chest Harganya itu 25 WL di hari kedua Salah satu kelebihan dari event Garuda itu Ya ini sih Kita bisa mancing dan dapetin Garuda chest Kalau hoki bisa dapetin yang golden Kalau aku baca di growtopia wiki Apakah kalian bisa dapetin dari mancing juga Coba komen di bawah Kira-kira bisa dapet berapa ya di video kali ini ya Kalau aku sempat Nanti aku mau coba buat konten tentang Surgeri sih Surgeri di event Garuda Kira-kira bisa dapet Garuda chest atau enggak ya Ya nantilah aku pikir-pikirlah Masih ingat atau tidak ya Gimana cara Surgeri ya Ya nantilah Kalau ada video berikut tentang Surgeri Mungkin bisa kasih lihat juga Surgeri bisa dapetin Garuda chest di event Garuda Sayang banget ya Event ini cuma bertahan 3 hari aja Mulai tanggal 17 18, 18, 19 Bentar lagi berakhir sih Jadi ya manfaatkan event ini lah Mau mancing, Surgeri, Startopia Terserah kalian lah Intinya bisa profit kalau kalian dapetin Garuda chest gratis Ini gak bisa dibilang gratis banget sih Soalnya kalau kita mau mancing Itu kan butuh modal juga kan Butuh rodnya Kemudian butuh bednya Butuh cacing-cacingnya Butuh airnya Butuh bloknya Butuh ya banyak lah Cuma kan ya Ini lebih mirip Sambil menyelam minum air gak sih Jadi kalau kita mau mancing Mau profit dari mancing Ada bonusnya Garuda chest Kalau dapet Jadi lumayan lah Kalau Surgeri juga sama kan Kalau kita Surgeri Misalnya kalau kalian mau Road to Dr. Taitel Atau road to Mercy Wing Ya sambil menyelam minum air kan Di event ini Selama 3 hari Garuda chest Kalian bisa Ya kalau dapetin Garuda chest Bisa profit Kalau tahun depan Kalian mau Dr. Taitel Ya saran aku Manfaatkan event seperti ini lah Yang serupa di Grotopia lah Salah satunya kan Garuda kan Sisanya event apa lagi ya Yang ketika kita Surgeri Bisa dapet hadiah Ubiwik ya palingan ya Coba komen di bawah lah Event apa aja yang bagus Kalau kita mau Surgeri Kalau kalian belum naikin Road to Mercy Wing Aku sangat sarankan Kalian naikkan sekarang Ya soalnya kan naikin Road to Mercy Kan bukan sehari dua hari ya Butuh berminggu-minggu Butuh berbulan-bulan Kalau Galastis mah bertahun-tahun Nggak naik-naik Jadi sebenarnya Naikin Roll Quest itu bagus Apalagi di event ke depannya kan Banyak kan yang tentang mancing Salah satunya itu Yang aku tahu itu Di event Winter Bisa dapetin 3 decoration Itu kan lumayan kan Kalau dikumpulin Harganya juga pasti mahal Kemudian Di bulan Januari Unagi Hair Ya tahun ini Kalau kalian lihat di video Galastis Yang bulan Januari itu Aku dapat Unagi Hair Walaupun cuma dapetin satu Tapi Ya cukup lah Cukup profitnya Bisa 10DL ya Kalau nggak salah ya Aku jualnya Ya aku udah lupa sih Unagi Hair Aku jual berapa Tapi ketika hari ini aku rekam Kayaknya Unagi Hair Juga udah kembali mahal lagi kan Kalau aku cek di Discord Harga Unagi Hair itu 40-45DL Wow Kayaknya lebih menarik Yang Unagi Hair Nggak sih Kayaknya lebih semangat Mancingnya bulan Januari lah Event Garuda ini Kalian nggak dapat Nggak masalah sih Yang penting Januari Harus mancing lah Lumayan loh Unagi Hair Ya gampang dapetinnya Sebenernya Karena di bulan Januari itu Nggak banyak yang tahu Kalau mancing itu Bisa profit banget Dapetin Unagi Hair Di bulan Januari itu Kebanyakan orang yang suka itu Party-party Atau apalah Ya profitan yang nggak penting Gacha IOTM Di bulan Januari Tapi kan itu masih lama Jadi santai aja dulu Disini kalau kalian Nggak bisa mancing Atau belum pernah mancing Aku sangat sarankan Sound efeknya itu Dinyalakan ya Di game Jadi ada suara Kayak persikan air gitu Jadi mancingnya itu Lebih gampang lah Disini aku udah Selesai mancing 200 bed Dapetin 8 Primordial Use Ini aku nggak tahu Banyak atau sedikit Tapi lumayan lah Harga 1 Primordial itu 5,5 ya Kemudian disini Aku dapetin 1 Garuda Chess Disini aku jual aja ya Daripada aku gacain Lumayan kan Harganya itu 25-26 WL Di hari kedua ini Jadi Menurut kalian gimana Apakah worth it atau tidak Mancing di event Garuda Coba komen di bawah Kalau Primordialnya Aku mau jual Di Vending Spot Blokmu aja lah Ini aku jual Murah aja ya 5 WL each Kalau kalian mau jual Di Discord Banyak kok yang beli 5,5 6 WL Jadi ini tergantung kalian lah Lagian disini kan Aku dapetinnya gratis ya Jadi lumayan lah Kalau kalian mau mancing Saran aku mancing yang banyak ya Mancing kayak 500 bet 1000 bet 2000 bet 1000 bet Jadi profitnya lebih banyak Kalau di video kali ini Kan aku cuma contohin 200 bet aja Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Makasih sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye-bye Kalau kalian mau datang Kalian bisa ke world ini Blokmu Berikutnya mau buat konten apa ya Coba komen di bawah Kalau kalian punya ide yang bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Altyazıları